Anda pasti bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia mengajak masyarakat Batam untuk cerdas dalam memilih tontonan. Hal itu disampaikan saat menggelar sosialisasi budaya sensor mandiri di Swiss Bell Hotel Harbour Bay. Lembaga Sensor Film Republik Indonesia menggelar sosialisasi budaya sensor mandiri di kota Batam. Selain dari LSF, sosialisasi ini menghadirkan pembicaraan dari Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Ketua Komisi Satu Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, Nasrullah menyampaikan, kegiatan sosialisasi dilakukan di Batam mengingat letaknya yang berbatasan dengan beberapa negara luar. Menurut Nasrullah, sosialisasi bertujuan agar semua pihak bijak dalam memilih tontonan, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Selain itu, ia juga menyebutkan salah satu hal penting yang harus diperhatikan masyarakat maupun orang tua dalam menonton film adalah memperhatikan batas usia. Nasrullah mengaku dalam satu tahun, pihaknya melakukan penyensoran terhadap 40 ribu judul film, baik dari dalam maupun film luar negeri. Namanya salah satu fungsinya adalah men-sosialisasi ini kepada masyarakat. Maka kami hadir di kota Batam ini dengan teman-teman komunitas, mahasiswa dan cipitan agar-gibar. Kami ingin berbagi informasi mengenai apa yang akan kita lakukan, apakah film-film itu sekarang berbeda di tengah masyarakat dan film-film itu menjadi hiburan, anak pendidikan, kesejahteraan. Dan film itu pada akhirnya akan membentuk anak perbangsa, anak-anak peranggungan yang lain. Untuk diketahui, penyensoran film merupakan amanat dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman, di mana setiap film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan wajib mendapat surat tanda lulus sensor dari lembaga sensor film. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dari apa yang mereka tonton. Ferdinu melapakan dari Batam Terima kasih telah menonton!